Pemirsa jelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, Dinas Perkebunan dan Peternakan Muarujambi memastikan bahwa stok hewan kurban jenis kerbau dan sapi maupun kambing cukup dan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Diperkirakan permintaan hewan kurban untuk Hari Raya Idul Adha pada Juni 2024 mendatang bakal meningkat. Pemerintah Muarujambi memastikan ketersediaan hewan kurban aman. Jelang perayaan Idul Adha 1445 Hijriah mendata. Evi Syahrul, PLT Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Muarujambi mengatakan, saat ini ketersediaan yang dimiliki pemerintah Muarujambi yaitu hewan jenis sapi sebanyak 1.815 ekor dan kebutuhan saat perayaan Idul Adha sebanyak 1.700 ekor dan ketersediaan hewan ternak kerbau sebanyak 430 ekor, kebutuhan hari pelaksanaan 118 ekor. Kemudian untuk ternak kambing ketersediaan sebanyak 2.500 ekor, sementara kebutuhan saat Idul Adha nantinya sebanyak 700 ekor. Nah sampai posisi sekarang di Moro Jambi sendiri keberadaan sapi itu kesediaannya hampir 1.800 ekor, 1.815 ekor dan kebutuhan mungkin untuk di hari hal nanti sekitar 1.700an. Nah kemudian kerbau sendiri itu 430 ekor, kemudian kemungkinan dibutuhkan pada saat hari Idul Adha itu 118 ekor, kemudian ada kambing juga di situ, sekitar 700, ketersediaannya hampir 2.000 lebih, 2.500. Nah kebutuhannya hampir 700an. Artinya Kabupaten Moro Jambi untuk ketersediaan ternak ini cukup untuk di hari raya Idul Adha. Diimpau kepada para pedagang atau peternak untuk dapat memastikan kesehatan hewan kurupannya, sehingga Idul Adha dapat dilaksanakan tanpa gedala dan dalam kondisi baik. Apabila ditemukan penyakit pada hewan tersebut untuk dapat berkoordinasi dengan dinas terkait, Selain itu bagi masyarakat yang ingin berkurupan atau membeli hewan kurupan, diharapkan agar tetap mewaspadai penyakit jembrana pada hewan kurupan, khususnya hewan.